Halo teman-teman, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika, di video kali ini aku akan membuat tas atau dompet rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail, ada pun alat dan bahannya sebagai berikut, disini aku sudah menyiapkan benang poliindo ukuran D27, bisa menggunakan HP nomor 3 dan 4, kemudian ada jarum tapestry, gunting, alat ukur dan kita nanti menggunakan HP yang nomor 3 ya, bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi, langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga di share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton Langsung saja kita awali membuat slipknot Setelah itu membuat 60 rantai 5, 7, 5, 8, 5, 9, 60 Disini kita sudah membuat 60 rantai, jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 4 Setelah selesai dengan kelipatan 4, jangan lupa, kita tambah dengan 1 rantai, jadi total rantai yang kita buat ada 61 rantai Setelah itu, di lubang rantai kedua dari hak pen, kita isi dengan SC Lanjut, membuat SC di setiap lubang Nah, seperti ini Lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai Setelah sampai di ujung rantai Kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik Lanjut, membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris atau sesuai dengan kelipatan 4 Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Kita nanti bertemu di baris ke 12 akhir ya Sudah sampai di baris ke 12 akhir Untuk alas yang dihasilkan jadinya seperti ini Saatnya kita membuat fondasi yang pertama Untuk fondasi yang pertama di setiap lubang tepi alas Masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase Nah, langsung saja Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir Kita membuat SC di setiap lubang Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama Kita isi dengan 2 SC Lanjut, membuat SC di setiap lubang Nah, seperti ini Lakukan cara yang sama memutar Jangan lupa Di setiap lubang tepi alas Masing-masing kita isi dengan 2 SC Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir Kita isi dengan 2 SC Untuk alas dan fondasi yang pertama jadinya seperti ini Saatnya kita masuk ke fondasi yang kedua Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya fondasi yang pertama ini sudah kenap dengan kelipatan 4 atau belum Jika belum kenap dengan kelipatan 4 Nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat fondasi yang pertama Dan tadi sudah sekalian aku hitung Totalnya ada 144 SC Jika dibagi 4 sudah kenap Tidak ada sisa Sekarang kita masuk ke fondasi yang kedua Langsung saja Di sini kita membuat SC di setiap lubang Lakukan cara yang sama memutar Kita membuat SC di setiap lubang Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Kita nanti bertemu di fondasi kedua akhir ya Sudah sampai di fondasi kedua akhir Untuk alas dan fondasi yang kedua jadinya seperti ini Sekarang kita langsung saja masuk ke motif ya Membuat 2 SC Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC Kemudian membuat 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC Kemudian membuat 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC Membuat 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC Membuat 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC Kemudian membuat 2 rantai Skip 2 lubang Skip 2 lubang Membuat 2 SC Nah seperti ini Lakukan cara yang sama memutar Sampai di awalan SC Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di SC yang awal Kita slip stitch Kemudian kita slip stitch Kemudian kita slip stitch di bagian lubang back loop Di SC selanjutnya Kemudian kita slip stitch di lubang 2 rantai Membuat 3 rantai Membuat 3 rantai Setelah itu kita masuk di lubang 2 rantai Membuat 2 DC together Atau 2 DC yang ditahan Sudah ada 3 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Seperti ini Kemudian masuk di lubang 2 rantai Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Sudah ada 4 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Masuk di lubang 2 rantai selanjutnya Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Sudah ada 4 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Sudah ada 4 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Untuk motif yang dihasilkan Jadinya seperti ini ya Lakukan cara yang sama Memutar sampai di awalan motif Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di motif terakhir baris pertama Kita slip stitch di lubang motif yang awal Untuk motif yang dihasilkan Jadinya seperti ini Kita lanjut di baris selanjutnya Kita slip stitch di lubang 2 rantai Membuat 1 rantai Masuk di lubang yang sama Atau di lubang 2 rantai Membuat 2 SC Membuat 2 rantai Skip 2 lubang Masuk di lubang 2 rantai Membuat 2 SC Membuat 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC di lubang 2 rantai Membuat 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC Nah seperti ini Lakukan cara yang sama Membuat 2 rantai Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di SC yang awal Kita slip stitch Untuk motif yang dihasilkan Seperti ini untuk motif yang dihasilkan Kita masuk di motif yang selanjutnya Slip stitch di bagian lubang back loop Di SC selanjutnya Kemudian kita slip stitch di lubang 2 rantai Membuat 3 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 2 DC together Atau 2 DC yang ditahan Sudah ada 3 serat benang Kaitkan Kita keluarkan di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan Kita keluarkan di semua serat benang Kita skip 2 lubang Atau 2 SC Masuk di lubang 2 rantai Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan Kita keluarkan di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC together Atau 3 DC Atau 3 DC yang ditahan Sudah ada 4 serat benang Kaitkan Kita keluarkan di semua serat benang Masuk di lubang 2 rantai selanjutnya Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Sudah ada 4 serat benang Kita keluarkan di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC together Sudah ada 4 serat benang Sudah ada 4 serat benang Kita keluarkan di semua serat benang Untuk motif yang dihasilkan Jadinya seperti ini Lakukan cara yang sama Memutar sampai di awalan motif Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di motif terakhir Baris Ke 1 2 3 4 Di baris ke 4 Kita slip stitch di Lubang atasnya motif yang awal Seperti ini Untuk motif yang dihasilkan Kita masuk di motif yang selanjutnya Langsung saja Kita slip stitch di lubang 2 rantai Membuat 1 rantai Masuk di lubang 2 rantai Membuat 2 SC Membuat 2 rantai Skip 2 lubang Membuat 2 SC 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 Nah seperti ini Lakukan cara yang sama Memutar Sampai di awalan Dan SC Ini akan aku lanjutkan Terlebih dahulu Sudah sampai di SC yang awal Kita slip stitch Kita slip stitch Kita slip stitch Di bagian lubang back loop Di SC selanjutnya Kita slip stitch Di lubang 2 rantai Selanjutnya Kemudian Membuat 3 rantai Membuat 2 DC Together Sudah terkumpul 3 serat benang Kaitkan Kita keluarkan Di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC Together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan Kita keluarkan Di semua serat benang Masuk di lubang 2 rantai Membuat 3 DC Together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan Kita keluarkan Di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC Together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan Kita keluarkan Di semua serat benang Masuk di lubang 2 rantai Membuat 3 DC Together Sudah ada 4 serat benang Kaitkan Kita keluarkan Di semua serat benang Membuat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Membuat 3 DC Together Untuk motif yang dihasilkan Jadinya seperti ini ya Lakukan cara yang sama Memutar Disesuaikan dengan tinggi Yang diinginkan Kita nanti bertemu Di motif baris terakhir Ini akan aku lanjutkan Terlebih dahulu Sudah sampai Di motif terakhir Baris terakhir Kita slip stitch Di motif yang awal Kemudian Kita slip stitch lagi Di lubang 2 rantai Membuat 1 rantai Kemudian Di lubang 2 rantai Kita isi dengan 2 SC Di setiap lubang motif Kita isi dengan 1 SC Seperti ini Kemudian Di lubang 2 rantai Kita isi dengan 2 SC Di lubang motif Kita isi dengan 1 SC Di setiap lubang Kemudian Di lubang 2 rantai Kita isi dengan 2 SC Lakukan cara yang sama Memutar Kita nanti bertemu Di Awal baris kedua Untuk memasang ring D Ini akan aku lanjutkan Terlebih dahulu Sudah sampai di bagian tepi tasnya Di sini kita rapikan Di sini kita rapikan seperti ini Kemudian kita sisakan 4-5 SC Untuk memasang ring D Kita sejajarkan dengan lebar alas ke atas Langsung saja kita isi Seperti ini Lanjut Kita membuat SC Di setiap lubang Nah lakukan Cara yang sama Memutar Jangan lupa Untuk bagian yang Belum kita pasang ring D Caranya sama Seperti yang awal ini Ini akan aku lanjutkan Terlebih dahulu Kita nanti bertemu Di baris Ke 10 Akhir ya Ini akan aku lanjutkan Terlebih dahulu Sudah sampai di baris yang terakhir Di sini kita slip stitch Kemudian kita putuskan benang Sisa benangnya ini nanti Kita rapikan di bagian dalam Menggunakan jarum tapestry Untuk alas Bisa kita beri busati Supaya lebih kokoh Dalamnya kita beri inner Dan untuk bibir tasnya Bisa kita pasang resleting Dan tadi juga sudah Aku buatkan untuk handle nya Jadinya seperti ini Bagi teman-teman yang penasaran Untuk cara pembuatan handle Bisa langsung cek Di video yang ini ya Nah langsung saja Bagi teman-teman yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Ikuti terus videoku Dan jangan lupa klik Tombol like Subscribe dan komen Apabila ada salah kata Dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!